Misalnya, satu ketika teman-temannya Majenun ini tanya, Majenun, kalau kamu mau, kami bisa mendatangkan perempuan yang lebih cantik untukmu, kata orang-orang. Jawabannya Majenun, kalian tak akan mengerti, aku mencintai Laila bukan karena rupa dan penampilannya. Saat memiliki gelas, yang terpenting dan yang paling membahagiakan bukan bentuk gelas itu, melainkan ketika aku bisa menikmati anggur dengan gelas tersebut. Kalian sebaliknya, merasa puas dan cukup dengan bentuk gelas, tapi tak tahu apa yang paling penting dari sebuah gelas. Tak ada artinya gelas emas berhias permata, tapi isinya cukak. Wadah tua dan rusak berisi anggur, bagiku lebih baik ketimbang seratus gelas emas berisi cukak. Kalau bahasa hari ini mungkin jangan lihat casingnya, kalau sudah jatuh cinta itu casing tidak penting. Orang yang masih ribut dengan rupa, dengan casing itu sebenarnya belum jatuh cinta. Kalau sudah jatuh cinta tidak penting lagi itu. Makanya katanya Rumi, cinta menjadikan sesuatu tampak menawan. Namun yang tampak menawan tak selalu menyebabkan jatuh cinta. Kalau kamu sudah jatuh cinta, seperti apapun kondisi yang kamu cintai akan tampak indah. Itu yang tidak dipahami oleh banyak orang. Tadi kamu mendengarkan ceritanya Layla Majen kan, mbok sudah nyari yang lain kan banyak. Sesimpel itu yang ada di pikiran kita. Kenapa? Karena kita belum jatuh cinta. Yang sudah dan pernah jatuh cinta, pasti ngerti apa nilai yang dicintai. Tidak sekedar casingnya. Itu kisah carangan kalau diwayang. Ini kisah pedelan yang diambil Rumi. Ada lagi kisah potongan lagi saya bawa. Kalau ini menarik. Satu ketika Kois ini kaget, tiba-tiba ada anjing dari kampungnya Layla. Sekonyang-konyang berjalan lewat depannya Kois. Kois mengikutinya, karena dia ingin segera ketemu Layla. Jangan-jangan ini bisa mempertemukan aku dengan Layla. Di tengah perjalanan, Kois melewati sekelompok orang kampung sedang sholat. Mungkin anjingnya lewat masjid. Tapi Kois tidak melihat mereka, karena Kois sedang konsentrasi mengejar anjingnya. Setelah Kois pulang, orang tadi yang sholat marah-marah pada Kois. Wahai Kois, tadi engkau melewati kami saat sedang sholat. Kenapa kau tidak ikut sholat dengan kami? Kok kamu tidak melihat kita sholat, kamu lewati saja? Katanya Kois, demi Allah, saat kalian sedang sholat berjamaah, aku sama sekali tidak melihat kalian. Kenapa? Hatinya hanya fokus pada anjing dan yang dia cintai Layla. Siapa tahu anjingnya bisa mempertemukan dengan Layla. Bila kalian benar-benar cinta pada Allah, sebagaimana diriku cinta pada Layla, pasti kalian tidak melihat aku. Saat kalian sholat. Padahal kalian sedang berbicara dengan Allah, tapi mengapa kalian masih bisa memperhatikan diriku? Aku saja yang mengejar anjing, kepunyaan Layla, pujaan hatiku, sama sekali tidak melihat kalian. Jadi ini sindiran luar biasa dari Kois. Aku saja cuma anjing saja sampai lupa sama kalian. Kalian-kalian sama Allah loh, masih bisa sibuk sama diriku. Itu sindirannya Kois pada orang-orang. Ada lagi ini cerita. Ini juga kisah sampingan. Di Nidhomi tidak ada. Jadi suatu ketika di rumah Layla diadakan pesta. Semua warga desa diundang. Majenun yang tidak diundang, menyusup saja masuk. Sampai di dalam rumah, dia lihat loh, orang-orang kok antri. Dia juga ikut antri. Nah, waktu dia ngantri kan yang membagi antrian kan Layla. Jadi dengan ikut antri itu dia bisa memandang wajahnya Layla. Waktu pas dia dapat antrian, Layla ini tidak ngasih makanan ke Kois, tapi malah piring yang untuk Kois dibanting. Sampai pecah. Keluarganya Layla senang. Alhamdulillah, Layla sudah sadar sekarang. Nah, orang-orang senang semua, tapi ada orang yang lihat loh, ini Kois kok tidak sadar. Kois kok juga ikut-ikutan senang. Terus ditanya sama orang di dekat Kois. Eh, Kois, kok kamu malah tersenyum? Kamu kan habis dipermalukan di depan semua warga desa. Kenapa mukamu masih senyum? Kois malah heran. Loh, kapan saya dipermalukan? Tadi waktu Layla mecah piringmu. Kois jawab, oh tidak begitu, kamu salah paham. Layla itu memecahkan piringku tujuannya hanya satu. Agar aku ikut antrian lagi. Jadi, kalau aku ikut antrian lagi ya Pak, aku bisa ketemu lagi. Kita bisa berlama-lama saling memandang. Ya, sehingga rindunya bisa terobati. Jadi, rahasianya di situ. Ini sebenarnya sindiran bahwa kalau Allah ngasih kamu susah, kalau Allah ngasih kamu ujian, kesulitan, itu mungkin karena Allah ingin dekatnya lama sama dirimu. Kalau doamu lama tidak dikabul-kabulkan, mungkin Allah suka, rindu mendengarkan suaramu terus. Jadi, jangan salah paham dulu. Makanya, cintailah Allah, dekatilah Allah dengan rasa cinta, maka kamu tidak akan kecewa, tidak akan mengeluh, tidak akan putus asa. Karena banyak rahasia di balik itu. Nah, itu rahasianya cinta ilahi. Kayak Laila yang banting piringnya Kois. Itu kalau dilihat, biasa saja kelihatan, wah ini tega sekali sama Kois. Tapi Kois yang ngerti rahasianya malah tertawa. Orang kampung yang tidak tahu, dia sorak-sorak. Dia anggap, wah Laila sudah sadar, wadah rendah. Oke. Terus, kalau ini pernah saya bawa, lupa di. Jadi ini, suatu ketika, Majenun ini sakit, sama teman-temannya dibawa ke Tabib. Katanya Tabib, wah ini sakitnya parah. Harus dibedah, karena ada yang infeksi, ada darah yang harus dikeluarkan. Tapi Majenun menolak, jangan, saya tidak mau dibedah. Tabibnya bingung, lah kok kamu takut? Selama ini kan kamu keluar masuk hutan sendiri. Macan tidak takut, apalagi binatang buas tidak takut. Lah kok kamu dibedah saya takut? Katanya Majenun, bukan dibedahnya yang saya takut. Lah kamu takutnya apa? Aku takut pisaunya menyakiti Laila. Nah iya. Nah iya. Ya Tabibnya heran. Lu menyakiti dari jalur mana yang dibedahkan badanmu. Katanya Majenun, lu justru itu. Laila itu ada di setiap bagian tubuhku, dia ada di aliran darahku. Ya. Ya ini, bisa kamu jadikan alasan kalau kamu takut imunisasi, takut suntik. Ya. Jadi, aku takut menyakiti, ya karena ini pelajaran bahwa ketika orang sudah sangat mencintai antara yang mencintai dan dicintai, sudah tidak terbedakan lagi. Jadi, kalau Laila disakiti, Majenun yang sakit. Kalau Majenun disakiti, Laila yang sakit. Jadi, ketika Majenun dibedah, yang dikhawatirkan oleh Majenun adalah sakitnya Laila. Kenapa? Kalau Laila tahu Majenun dibedah, dia yang sakit. Itu yang dikhawatirkan oleh Majenun. Kalau orang yang kamu cintai, sedang disakiti, kamu juga tidak terima sakit. Itu yang tidak diinginkan oleh Majenun. Makanya, jangan dibedah. Aku takut apa. Kenapa? Di setiap aliran darahku ada Laila. Kalau aku disakiti, Laila juga sakit. Oke. Ini pelajaran cinta selanjutnya. Selamat menikmati.